Cradle cap adalah bentuk kesehatan kulit yang terjadi pada bayi. Kondisi tersebut mirip dengan ketombe pada bayi lho tribunas. Biasanya muncul seperti tambalan kulit berwarna merah di kepala bayi. Namun tribunas bisa mengatasinya dengan cara alami salah satunya dengan menggunakan baby oil. Dikutip dari tribun head, cradle cap adalah kondisi yang umum terjadi pada bayi. Hal tersebut tak berbahaya dan bisa hilang dengan sendirinya. Bahkan tak menimbulkan rasa gatal dan tak mengganggu bayi. Pada umumnya, bayi yang mengalami cradle cap biasanya memiliki beberapa ciri. Di antaranya, cradle cap bisa terlihat seperti bercak kerak berminyak dan kuning. Keraknya bisa mengelupas dan membuat kulit terlihat merah. Bisa muncul di bagian tubuh lain seperti alis, hidung, dan area popok. Tribunas juga bisa mengatasinya cradle cap ini pada bayi dengan beberapa cara. Yaitu, cuci rambut bayi secara teratur dengan sampo bayi ringan tanpa pewangi dan kendurkan rambut bayi secara lembut dengan sikat lembut. Gosok lembut menggunakan baby oil atau minyak sayur untuk membantu kelembutan kerak. Gunakan baby oil, minyak sayur, atau petroleum jelly semalaman dan cuci dengan sampo bayi di pagi hari. Bahkan, jika membersihkannya, jangan menggunakan minyak zaitun, minyak kacang, bahkan jangan pakai sabun. Namun, ketika cradle cap timbul di seluruh tubuh, terdapat cairan hingga bengkak. Kondisi tersebut bisa menjadi tanda-tanda infeksi seperti eksim atau kudis. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.